Eh, eh, kursi gue turun Nah, oke Beneran, lo akan menyesal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, gue mau bahas soal Ini sedikit curhatan gue Perihal jadi anak dekafe Karena gue adalah anak dekafe Dan gue kuliah di salah satu universitas Eh, salah satu institut di kota Bandung Dan gue merasakan banyak hal yang janggal banget di dekafe Yang sebenarnya itu ternyata di luar pikiran gue Inilah dia, apa-apa aja yang harusnya lo gak boleh pikirin Ketika lo pengen masuk dekafe Semoga bisa membantu Yang pertama, jangan masuk dekafe Kalau cuma pengen bebas dari matematika Hmm, ada tuh yang bilang Ah, gue pengen masuk kampus yang gak ribet ah Yang gak susah-susah banget ah Yang gak ada hitung-hitungan Mungkin masuk seni kali ya Dekaf ini kayaknya cocok nih buat gue nih Nah, di dekafe gak ada matematika Gak ada fisika Gak ada kimia Hmm, betul sih Kebetulan di kampus gue Emang gak ada kimia Gak ada matematikanya Gak ada fisikanya Gak ada hitung-hitungan Tapi di beberapa kampus lain yang gue denger Temen gue ada yang di Di salah satu kampus Jakarta Dekafnya ada matematikanya loh Jadi ada beberapa Gue gak tau ya Satu semester kalau gak salah ada matematikanya Tapi gue gak tau itu buat apa Tapi yang jelas Di kampus gue gak ada emang Tapi itu salah banget Kalau lo Mau masuk kuliah Atau mau masuk dekafe Karena gak ada matematikanya Salah banget Salah banget Karena sebenernya Yang menyeramkan di dekafe itu Bukan cuma matematika Eh, salah Yang Yang menyeramkan di dunia ini Bukan cuma matematika ternyata Di dekafe banyak pelajaran yang Justru Gue baru tau lebih menyeramkan Daripada matematika gitu Nah Jadi Jangan karena lo gak suka matematika Terus masuk ke dekafe ya Jangan-jangan Yang kedua Jangan Kuliah di dekafe Kalau Lo cuma pengen Bermimpi Santai Dan bebas Oke Kalau cuma bebas Masih gue bisa bilang Ya Di dekafe itu bebas banget ya Lo mau ngampus Pake cana jeans Kaos gak ganti-ganti Lo mau Ya Lo mau urakan Lo mau gondrong Lo mau tatoan Lo mau tindikan Lo mau apa Bebas gitu Apa aja bebas Tapi Disini Yang gue tekan Belajarnya adalah bebas waktunya Santai waktunya Bukan Santai dan bebas Dalam hal belajarnya Bukan Tapi santai dan bebas Dalam waktu Apa ya Waktu belajarnya Itu gak Di dekafe Itu gak santai dan gak bebas Sama sekali Apalagi semester Semester awal Gue jamin Lu bakalan Apa ya Kalau lu yang Mentalnya Dan mindsetnya Awalnya cuma pengen Bebas dan santai Semester 2 lu cabut deh Pasti Karena Karena gini Di kampus gue tuh dulu Gue inget banget Waktu satu angkatan Gue angkatan 2007 Dan waktu satu angkatan itu Ada 250 orang Kalau gak salah Dekaf itu Angkatan gue 200 atau 250 orang Gue lupa Nah Pas semester 2 Itu berkurang men Hampir berkurang 50% Gue inget banget Di semester 4 Itu Dari 200 orangan itu ya Sisa Tinggal 70 orang 70 orang Terus Mengikis Mengikis Ya mungkin Ada yang pindah juga sih Memang Pindah kampus Tapi Ada juga yang Gak lanjut lagi gitu Gak lanjut lagi kuliah Gue gak ngerti deh Tapi yang jelas Memang alasan-alasan Kayak lo pengen Santai dan bebas Itu salah banget Karena di DKV tuh Gak santai dan gak bebas Bener-bener Strik banget Udah gitu Lo gak bisa nyontek men Lo gak bisa nyontek Untuk otak-otak Yang Taunya cuma nyontek Sama Taunya Instant Di DKV Gak bisa loh Gak bisa banget Udah gak bisa banget Oke lanjut Nomor 3 Jangan masuk DKV Kalau cuma pengen Ikut-ikutan temen Misalnya temen lo Ada yang masuk DKV Atau Temen-temen lo Eh bukan temen Atau saudara lo Ada yang masuk DKV Dan lo liat kayaknya Di DKV enak gitu Kayaknya Kerjanya cuma gambar Bawa gambar Ke sekolah kampus Tugasnya gambar Bawa kampus Kumpulin Ya gitu-gitu aja Gitu keliatannya Keliatannya Dan lo ngeliatnya kayak Kayaknya Asik nih Ah Gue ikutin dia Ah jadi DKV aja Pada bingung-bingung Ambil jurusan yang lain-lain Gitu Waduh Beneran Lo akan Menyesal Tau gak Gila Jangan-jangan Jangan masuk DKV Karena lo Ikut-ikutan temen Bener-bener lo harus tentuin Kenapa lo masuk DKV Dan Apa Apa itu passion lo juga Disitu gitu Karena Ketat banget gitu Ketat banget seleksinya Jadi Tugas-tugasnya tuh Bikin kita tuh tersaring Bener-bener tersaring Banget Gitu Jadi Gak gampang Tapi juga dibilang susah Ya gak susah Tapi ya Ya gitulah Emang gak boleh buat Mental-mental yang kayak gini Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 Fokus dong Fokus-fokus-fokus Jangan masuk DKV Kalau Cuman Mau keren-kerenan Nah salah lo Salah Kalau lo mau keren-kerenan Lo mendingan Ikut aja Indonesian Idol kali ya Mungkin jurusan lain Bisa dibilang Jauh lebih keren Banyak sih Yang menjuling kekerenan Disana Tapi Buat gue Kalau lo Masuknya cuman Karena pengen keren-kerenan Masuk DKV Karena pengen keren-kerenan Itu gak banget Enggak Itu gak oke banget Dan Lo justru malah jadi Gak bisa keren Tapi Kalau lo masuk DKV Karena emang passion lo Karena emang lo suka Di DKV Karena emang lo cinta Di DKV Dan karena lo Punya skill Minimal bisa gambar Atau Bukan bisa gambar Minimal Lo tahulah Apa yang akan dipelajarin Di DKV Nanti lo bakal keren Disana Jadi lo pas Jalanin Ngerjain tugasnya Lancar Punya Temen banyak Dan lo punya Link yang bagus Itu jadi keren banget Emang banyak senior-senior gue yang Linknya bagus-bagus Dan sekarang temen-temen gue juga Temen-temen angkatan gue Banyak yang Di luar negeri juga Banyak yang kerja buat Animator-animator Yang udah besar juga Gitu Nah itu baru keren Keren banget Tapi Ya lo gak bisa ngikutin Karena kerennya aja Karena emang harus ada Altar belakang lain Terus 45 Lu Oke Jangan masuk DKV Kalau Kalau cuma pengen bisa bikin poster yang bagus Gini-gini Ada beberapa Junior gue Oke itu Nanya-nanya sama gue Bilang gini Bang Lo jago bikin poster kan Bikinin poster dong Buat acara PNC ini Bikinin dong bang Lo kan jago tuh bang Lagian kebetulan gue pengen masuk DKV ini bang Kayak lo bang Biar bisa Bikin poster Gitu-gitu lah Yang keren-keren Sebenernya Kalau cuma pengen Bisa jago bikin poster keren Lu Buka youtube deh Banyak tutorial Bikin poster yang keren Karena Kalau di DKV Bagaimana caranya Lo Membuat Sebuah kata-kata Jadi gambar Yang orang lain Ngerti gitu Jadi Misalnya ada satu kalimat Masalah Gimana caranya Bacaan yang panjang ini Jadi satu gambar Yang orang lain Sekali-ngini Dia tuh langsung ngerti Gitu Nah DKV itu Singkatannya kan Design komunikasi visual Nah gimana caranya Kita mengkomunikasikan Sebuah tulisan Menjadi sebuah gambar Visual Gitu Nah jadi Gak bisa Cuman kalau kita bilang Biar bisa bikin Biar bisa bikin poster keren Gitu Poster keren tuh Keren kan Banyak pandangan kan Tapi kalau komunikatif Nggak Nggak kan Gado-gado Min Lewat dulu nih tuh abang Tuh Gado-gado Gado-gado DKV Itu emang Lumayan Nguras otak banget Gue bilangin ya Nguras otak banget Dan nguras duit banget Kalau lo pengennya Bisa jago bikin poster Lagi-lagi gue tekenin Lo buka youtube Lo tutorial aja Nonton tutorial bikin poster Dan lo otodidak aja Bandingan Tapi kalau lo punya Passion lain di DKV Punya pandangan luas Tentang dunia grafis Di Indonesia Masuklah DKV Sana bener-bener Apa ya DKV itu bener-bener Kayak Ngajarin banget Sensitifitas terhadap Seni gitu Tapi Karena emang gue cuman Ini jelek ya Jadi karena gue tuh Ngincernya lurus cepet aja Gue gak pelajarin full banget Di DKV Jadi kayaknya Sensitifitas gue terhadap Art Seni Gak terlalu dalem Jadi Jangan Jangan ikutin gue Jangan ikutin gue Ya Yang jelas gue pengen kasih tau doang tuh Lo Harus Hilangin tuh Lima Apa ya namanya Lima Hal yang Banyakan orang tuh Mikir gitu Kalau masuk DKV tuh kayak gitu Padahal enggak Jangan Jangan kayak gitu ya Lo hapusin Lima hal tadi Dari otak lo Dan lo berpikir lagi Kenapa lo harus masuk DKV Oke Kalau udah punya alasan itu Lo ngomong sama nyokap-nyokap lo Masuk DKV mah Karena ini Karena itu Gitu Oke Sekian dari gue Gue pamit Jangan lupa Di subscribe Biar gue bisa bikin Konten-konten lain Terima kasih Assalamualaikum